Habibie dan Ainun Pasangan ini jadi salah satu simbol cinta sejati di Indonesia Setuju, romantis 22 Mei lalu, Presiden ketiga Republik Indonesia, BC Habibie, mengenang sewindu wafat istri tercintanya 8 tahun lalu, Hasri Ainun Besari atau Ainun Habibie wafat di Jerman Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai istri yang setia Tergambar selalu di tiap kesempatan, betapa kehilangnya Pak Habibie ya Ini adalah selendang yang penghabisan dipakai oleh yang Ainun Dan dia sering memakainya Jadi, saya kumpulkan yang selendangnya ada dua Ada yang pendek, ada yang panjang Itu adalah warna putih Satu juga warna biru, yang untuk panas Itu bukan selendang juga itu Dan sajadahnya dimana dia sholat Dan pakaian sholatnya Itu Saya taruh di bak bantal saya Hmm, itu salah satu cerita kisah cinta mereka Pastinya kisah dua sejoli ini menginspirasi banyak orang Termasuk kisah mereka diangkat menjadi film Film Habibie Ainun dirilis 20 Desember 2012 Film buatan sutradara Hanung Bramantio itu Menyelipkan kisah-kisah romantis Habibie dan Ainun Saya tidak akan menantikan kamu Tidak terus dan bikin Harus berapa kali lagi Ainun di operasi Diperankan oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari Film Habibie Ainun menjadi salah satu film terlaris di Indonesia Dengan jumlah lebih dari 4,5 juta penonton di seluruh Indonesia Simbol cinta lainnya ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan Yap, ini dia, Monumen Cinta Sejati Yang berada di sudut lapangan Adi Maksau Tahun 2015 lalu, Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie ikut meresmikan Wow, mungkin ini jadi satu-satunya monumen yang mengenang cinta sejati tokoh negara Monumen ini dibangun pemerintah kota Parepare Biayanya sekitar 1,4 miliar rupiah Monumen ini menjadi hadiah pernikahan Habibie Ainun Selain itu, monumen jadi bentuk penghargaan kepada anak daerah Yang sukses mengharumkan Indonesia sampai mancanegara Plus, jadi sumber inspirasi tentang cinta sejati Terima kasih